Halo para pecinta Battletroof the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian para tetua yang selalu mantangin kekancutan cerita Mangoyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini Kui lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan sosok yang ternyata adalah dewa kematian Momentum besar dari dewa kematian ini benar-benar membuat Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin serius Dewa kematian pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan segera mengangkat pedang besar miliknya Sosoknya pada saat ini kembali menyerang ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan bisa merasakan tekanan yang sangat kuat Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa ia benar-benar harus serius ketika berhadapan dengan sosok ini Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan semua kemampuannya dan pada saat ini semua teknik digunakan oleh Xiaoyan Tak terkecuali void shuttle pada saat ini juga dikeluarkan oleh Xiaoyan Tinju api fearless, pedang berat misterius dan teknik lainnya pada saat ini dikeluarkan satu demi satu Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih berakhir dengan kegagalan di tengah-tengah pertempuran Xiaoyan menyipitkan sedikit matanya dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bagaimana cara mengalahkan dewa kematian Di tengah-tengah pemikiran ini di dalam pertempuran pada akhirnya Xiaoyan mendapatkan sedikit celah dan mendekat ke arah dewa kematian Dalam waktu singkat Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini harus segera menggunakan kekuatan Yao Bang Xiaoyan tidak tahu apakah Yao Bang akan efektif terhadap sosok tersebut Tetapi apapun pemikiran Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan tidak akan mengetahui hasilnya jika Xiaoyan tidak menggunakannya Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menutup matanya dan ketika Xiaoyan membuka matanya lingkaran cahaya segera muncul Dua sinar cahaya pada saat ini segera melesat dengan lurus dan meraung ke arah dewa kematian Namun Xiaoyan pada saat ini segera dikejutkan karena ternyata serangan Yao Bang ini tidak berpengaruh kepada sosok dewa kematian Sosoknya pada saat ini masih terus melesat ke arah Xiaoyan dengan mengayunkan pedangnya dan Xiaoyan benar-benar terkejut Sambil mengertakan gigi Xiaoyan pada saat ini hanya bisa kembali mengeluarkan semua teknik miliknya Benturan pada akhirnya kembali terjadi dan setelah banyaknya pertukaran Xiaoyan pada saat ini segera terbang mundur dengan seteguk darah yang kembali dimuntahkan Xiaoyan pun segera menstabilkan sosoknya sebelum akhirnya Xiaoyan kembali memikirkan teknik apa yang bisa mengalahkan sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya berinisiatif untuk segera mengeluarkan teknik klon ekstrim bayangan Sosok Xiaoyan pada saat ini menjadi dua dan kedua sosok Xiaoyan segera melesat dari arah yang berbeda menuju ke arah dewa kematian Sosok Xiaoyan asli pada saat ini mengeluarkan void shuttle Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini kembali mengeluarkan teknik yang dimiliki oleh Xiaoyan Dua teknik klon bayangan Xiaoyan ini mengeluarkan teknik yang dimiliki oleh Xiaoyan Kekuatan yang kuat benar-benar menghantam ke arah dewa kematian tetapi semuanya berujung kembali dengan kegagalan Sementara itu di sisi lain sosok dewa kematian pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tenang Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan melihat bahwa tampaknya serangan Xiaoyan pada saat ini sedikit memiliki imbas Xiaoyan melihat adanya luka di dada dari dewa kematian Namun hanya dalam waktu sekejap luka tersebut benar-benar kembali pulih ke kondisi normal Sementara itu dewa kematian pada saat ini segera mengambil langkah berat ke depan dan tersenyum ke arah Xiaoyan Xiaoyan seketika semakin tergejut melihat sosok yang ternyata pada saat ini bisa tersenyum Jika begitu permasalahannya maka sosok tersebut bukanlah boneka dan ia tampak seperti manusia nyata Xiaoyan juga pada saat ini mengira bahwa sepertinya sosok ini juga memiliki kecerdasannya sendiri Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini tentu saja akan semakin sulit untuk mengalahkannya Sementara itu di sisi lain sosok itu pun segera mulai membuka mulutnya dan berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia memiliki nama zansen atau dewa kematian Ia bisa membelah langit dan bumi selain itu menurutnya semua keterampilan yang ada di dunia ini tidaklah efektif Semua keterampilan itu akan bisa dihancurkan dengan satu tebasan yang pada saat ini akan ia keluarkan Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Sementara itu sosok yang bernama dewa kematian pada saat ini kembali mengangkat pedangnya perlahan ke arah Xiaoyan Mata Xiaoyan pada saat ini kembali menyipit dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi Xiaoyan hanya bisa menggertakan gigi merasakan takdir yang pada saat ini harus diterima oleh Xiaoyan Ketika Xiaoyan berpikir mengenai takdir Xiaoyan juga menyadari bahwa ini merupakan sebuah takdir Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar segera memiliki sebuah spekulasi Xiaoyan berpikir jika semuanya telah ditakdirkan mungkin saja orang ini akan mengajarkan sesuatu kepada Xiaoyan Mungkin saja serangan yang ditampilkan oleh sosok tersebut sesungguhnya bertujuan untuk diajarkan kepada Xiaoyan Secara tidak langsung sosok tersebut memberikan arahan kepada Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini harus bisa memahaminya Ada pun seberapa banyak Xiaoyan bisa mengerti semua itu benar-benar tergantung kepada Xiaoyan Memikirkan spekulasi ini Xiaoyan pun sedikit merenung dan Xiaoyan juga pada saat ini tidak memiliki ide lain Xiaoyan hanya bisa gambling dengan apa yang baru saja Xiaoyan pikirkan Pada akhirnya tanpa banyak pembuangan waktu Xiaoyan kembali menutup matanya dan begitu Xiaoyan membuka matanya Semua sumber energi mengalir ke mata kiri Xiaoyan ketika Xiaoyan menggunakan mata dewa Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini melihat pemandangan yang sangat berbeda di matanya Segala sesuatu di sekitar Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi energi dan energi ini berkumpul menjadi orijin ki Selain itu apa yang dilihat oleh Xiaoyan pada saat ini adalah bahwa di bawah pedang dari dewa kematian Banyak energi pada saat ini mengalir menuju ke pedang Tampaknya orijin ki dari pedang tersebut benar-benar memiliki koneksi dengan energi yang berada di sekitar Tampaknya orijin ki ini benar-benar mengontrol semua sumber energi yang berada di sekitar Singkatnya dewa kematian pada saat ini menggunakan sumber orijin ki miliknya untuk bisa mengganggu orijin ki sekitar Dengan begitu maka ia akan bisa meledakan kekuatan yang sangat kuat dengan memanfaatkan energi di sekitar Xiaoyan pada akhirnya secara kasar bisa memahami teknik dasar yang diajarkan oleh dewa kematian Tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga menyadari bahwa metode serangan seperti ini juga merupakan semacam serangan balik bagi diri sendiri Jika seseorang tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat maka serangan ini benar-benar akan berdampak pada kekuatan spiritualnya Xiaoyan juga pada saat ini memperhatikan sosok dewa kematian yang merupakan seonggok sisa jiwa Sosoknya memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan pada saat ini ia benar-benar bisa mengendalikan teknik tersebut Melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh dewa kematian Xiaoyan berpikir bahwa semua ini benar-benar harus berlandaskan dengan sebuah ketekunan Dengan ketekunan yang dimiliki oleh Xiaoyan barulah Xiaoyan akan bisa mendapatkan keuntungan Dan seperti itulah jalan untuk menjadi semakin kuat Pada akhirnya dengan persepsi seperti ini Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melakukan teknik tersebut Di bawah mata dewa Xiaoyan pada saat ini ia dapat melihat dengan jelas bahwa semua orijin ki di sekitar Dengan orijin dewa kematian benar-benar memiliki kesamaan Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat pedang berat miliknya Dan pada saat ini mulai perlahan-lahan melakukan teknik yang dipahami oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain dewa kematian pada saat ini perlahan menatap ke arah Xiaoyan dan sedikit tersenyum Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan hanya perlu menahan tiga serangannya dan ia akan bisa melewati bencana dewa ini Xiaoyan pun sedikit terkejut dan Xiaoyan berpikir bahwa itu benar-benar tampak terdengar mudah dilakukan Namun Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melakukan apa yang ditentukan oleh dewa kematian Xiaoyan hanya bisa mengikuti semua aturan yang ada dan Xiaoyan kembali mengangkat pedangnya Xiaoyan pada saat ini dapat dengan jelas merasakan bahwa orijin ki yang muncul di pedang Xiaoyan terkait dengan orijin ki di sekitar Xiaoyan pada akhirnya semakin yakin dengan pemahaman ini dan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus meningkatkan kekuatan serangan Bersamaan dengan hal tersebut sumber energi di sekitar Xiaoyan benar-benar terhubung dengan sumber orijin dewa milik Xiaoyan Sumber orijin ki langit dan bumi di tempat ini benar-benar memiliki kekuatan tekanan yang tinggi dan siap untuk dilesatkan Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa terkejut karena Xiaoyan masih kesulitan untuk menahan tekanan energi ini Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini menatap ke arah sosok dewa kematian yang sedikit tersenyum Dewa kematian pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia ternyata benar-benar telah mengerti Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit senang karena ternyata apa yang difahami oleh Xiaoyan ini benar-benar tujuan dari dewa kematian Xiaoyan pada akhirnya tersenyum perlahan-lahan dan berkata jika senior membiarkan junior untuk memahami teknik tersebut Junior akan berusaha dengan keras untuk bisa memahami teknik ini Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya kembali menggertakkan gigi dan Xiaoyan segera mengayunkan pedangnya ke arah dewa kematian Ruang di sekitar Xiaoyan pada saat ini menjadi stagnan Stagnasi ini berasal dari orijin sekitar yang beradu di antara serangan Xiaoyan dengan serangan dewa kematian Orijin ki di sekitar pada saat ini benar-benar saling berbenturan Keduanya saling menghancurkan satu sama lain hingga pada akhirnya sosok Xiaoyan seketika terpental Xiaoyan pada saat ini benar-benar kembali memuntahkan seteguk darah Sebelum Xiaoyan sempat menstabilkan sosoknya pada saat ini dewa kematian kembali mulai berbicara ke arah Xiaoyan Xiaoyan Dewa kematian berkata bahwa tebasan kedua akan lebih kuat daripada tebasan pertama Xiaoyan pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan kembali dikejutkan dengan perkataan yang baru saja terlontar dari dewa kematian Xiaoyan bangkit dengan susah payah dan pada saat ini Xiaoyan menatap tajam ke arah dewa kematian Xiaoyan berpikir bahwa tebasan pertama saja sudah bisa membuat Xiaoyan pada saat ini benar-benar kewalahan Jika begitu permasalahannya maka tentu saja tebasan kedua ini akan benar-benar menghabisi Xiaoyan Terlebih lagi setelah penggunaan orijin dewa sebelumnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar lemah Xiaoyan pun mengkertakan gigi ketika melihat serangan pedang yang pada saat ini kembali dilesatkan ke arah Xiaoyan Namun pada saat ini beruntung karena lengan dewa Xiaoyan telah terisi penuh oleh kekuatan Xiaoyan sebelumnya Dengan begitu Xiaoyan berpikir sepertinya Xiaoyan akan bisa bertahan melawan tebasan kedua kali ini Xiaoyan tidak punya pilihan lain hingga pada akhirnya tangan kiri Xiaoyan segera dipenuhi dengan teratai api fearless Xiaoyan memadatkan teratai api hingga ke tahap yang ekstrim Teratai api terus mengembun di lengan Xiaoyan sebelum akhirnya Xiaoyan segera menekan seluruh jari-jarinya Kekuatan yang sangat dahsyat pada saat ini benar-benar terkandung di lengan kiri warisan milik Xiaoyan Tanpa banyak penundaan lagi Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan serangan tersebut untuk berhadapan dengan tebasan kedua dewa kematian Tinju api fearless yang bercampur dengan kekuatan dari serangan lengan dewa milik Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan tebasan pedang Xiaoyan berteriak keras ketika benturan terjadi dan akumulasi kekuatan ini benar-benar dicurahkan Lautan api menyebar di sekitar lengan Xiaoyan dan pada saat ini dua energi kuat saling menghancurkan Kekuatan yang dikeluarkan oleh Xiaoyan ini benar-benar sangat menakutkan dan bukan tidak mungkin akan bisa membunuh setidaknya puncak dogat bintang tiga Pada akhirnya setelah benturan dengan gelombang energi yang sangat kuat ini padam Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mundur dan di sisi kejauhan dewa kematian memiliki senyuman di bibirnya Sosoknya memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang lebih cerah di matanya Ia lanjut berkata bahwa kemampuan untuk memahami hal ini benar-benar cukup bagus Ia benar-benar telah memahami yang tepat pada waktunya dan bahkan dalam reinkarnasi pun ia benar-benar membuatnya iri Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sosok yang disebutkan oleh dewa kematian adalah sosok yang mulia Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih menangkupkan tangannya Xiaoyan pada saat ini benar-benar yakin bahwa apa yang dilakukan oleh dewa kematian pada saat ini sebenarnya adalah untuk mengajari Xiaoyan Meskipun Xiaoyan pada saat sebelumnya menggunakan lengan dewa tetapi Xiaoyan benar-benar tidak memiliki pilihan lain Xiaoyan tidak menggunakan teknik seperti apa yang baru saja diajarkan oleh dewa kematian Namun secara umum Xiaoyan pada dasarnya telah mengetahui teknik yang baru saja diajarkan oleh dewa kematian Hanya saja pada saat ini kemampuan Xiaoyan masih terlalu dangkal dan kekuatan fisik Xiaoyan serta kekuatan jiwanya belum mumpuni Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dewa kematian kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan telah menemukan kelemahan dari origin ki Hal itu benar-benar sangat bagus karena semakin banyak Xiaoyan menemukan kelemahan dari origin ki Akan ada semakin banyak peluang Xiaoyan bisa mengambil banyak energi Dan dengan begitu maka kekuatan serangan juga akan menjadi semakin kuat Selain itu serangan dari dewa kematian sebelumnya hanyalah satu kelemahan origin ki yang ia tunjukkan kepada Xiaoyan Sebaiknya pada saat ini Xiaoyan mencari kekurangan lain untuk berhadapan dengan tebasan ketiga miliknya Jika ia bisa menahan tebasan ketiga ini maka ia akan bisa melewati bencana dewa Setelah selesai berbicara dewa kematian pun segera kembali mengangkat pedangnya dan menebaskannya ke udara Kali ini kekuatan dari tebasan pedangnya benar-benar berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan tebasan sebelum-sebelumnya Kekuatan ini benar-benar akan bisa menghancurkan Xiaoyan secara langsung Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini tidak punya lagi kartu truk untuk bisa berhadapan dengan dewa kematian Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan semua origin dewa di dalam tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya kembali mengembunkan teratai api di tangannya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar berada di ujung kekuatannya Setelah banyak mengkonsumsi energi Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat lemah Pembentukan teratai api juga pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi dilakukan oleh Xiaoyan secara maksimal Pada akhirnya di tengah-tengah keputusasaan ini Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu Xiaoyan teringat jantung api putih yang pada saat sebelumnya telah memiliki kesepakatan dengan Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada jantung api putih apakah ia ingin bertempur Setelah selesai berbicara Xiaoyan berpikir jantung api putih pada saat ini akan sedikit ragu-ragu dan bahkan menolak Xiaoyan Tetapi pada akhirnya jantung api putih pada saat ini menyetujui Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya di tengah-tengah keterkejutannya bertanya apakah jantung api putih yakin ingin melakukan pertempuran Apakah jantung api putih akan bisa menyelesaikan pertempuran ini Jantung api putih pun segera memberitahu Xiaoyan bahwa ini bukanlah permasalahan besar Merasakan keyakinan dari jantung api putih pada akhirnya Xiaoyan melepaskan kendali atas tubuhnya kepada jantung api putih Sementara itu di sisi lain pada saat ini serangan tebasan ketiga dari dewa kematian benar-benar sudah mendekati Xiaoyan Mata dewa kematian juga pada saat ini terlihat serius ketika ia menyipitkan matanya menetap ke arah Xiaoyan yang masih tidak bergerak Namun tak lama setelah itu dewa kematian bisa melihat bahwa mata Xiaoyan pada saat ini seketika tertutup Rambut Xiaoyan juga pada saat ini berubah menjadi cahaya api putih Alisnya juga pada saat ini tampak berubah menjadi api putih dan ketika Xiaoyan membuka matanya Bola mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar memancarkan cahaya putih yang menyilaukan Bersamaan dengan cahaya yang keluar dari pupil mata Xiaoyan kegelapan di sekitar untuk sesaat benar-benar seperti siang hari Energi yang sangat kuat juga pada saat ini segera menyelimuti tubuh Xiaoyan Jantung api putih pada saat ini benar-benar telah menguasai tubuh Xiaoyan dan segera mengeluarkan teknik Jantung api putih mengelurkan tangannya ke depan ketika ia mengeluarkan teknik telapak tangan cahaya matahari yang agung Begitu jari-jarinya terentang telapak tangan besar yang ringan segera mengembun di hadapannya Telapak tangan ini tanpa banyak penundaan lagi langsung menyelimuti tebasan pedang dari dewa kematian Xiaoyan juga pada saat ini merasa terkejut dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh jantung api putih Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa jantung api putih tidak menggunakan sumber orijin dewa apapun Kekuatan yang digunakan untuk memadatkan telapak tangan ini adalah kekuatan dari jantung api putih itu sendiri Xiaoyan belum pernah menggunakan energi yang sebesar itu ketika Xiaoyan memiliki jantung api putih Meskipun ada jantung api putih yang kuat di tubuh Xiaoyan tetapi kekuatan Xiaoyan sendiri masih sangat terbatas Dengan begitu maka Xiaoyan tidak pernah meledakan kekuatan jantung api putih yang sebenarnya yang seperti ini Sementara itu di pusat benturan pada saat ini energi benar-benar menyebar ke segala arah Pada saat ini ada juga hal yang benar-benar kembali mengejutkan Xiaoyan karena tampaknya serangan lesatan pedang ketiga ini dapat dengan mudah di kalahkan oleh jantung api putih Jantung api putih juga pada saat ini bergumam kepada Xiaoyan Ia berkata bahwa tidak banyak sosok kuat di antara roh-roh kesengsaraan dewa kali ini Dengan begitu maka mereka benar-benar sangat membosankan dan ia benar-benar telah membuang-buang waktu Setelah suara dari jantung api putih pada saat ini terdengar tanpa menunggu lama lagi ia segera mengembalikan kesadaran tubuh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini dewa kematian benar-benar tertegun Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa heran karena serangannya pada saat ini benar-benar dapat dengan mudah dihancurkan Sosoknya juga tentu saja mengetahui apa yang baru saja keluar dan menempati tubuh Xiaoyan Dengan sedikit bergetar ia tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah jantung api putih Bagaimanapun jantung api putih adalah salah satu benda aneh terbaik di seluruh lautan kehampaan Kekuatannya juga tidak bisa diremehkan dan ia pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka akan bisa melihat kekuatan tersebut Dewa kematian pada akhirnya tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata dengan hal-hal aneh seperti ini Tidak menjadi permasalahan meskipun Xiaoyan tidak memahami seluruhnya mengenai teknik yang ia ajarkan Selain itu yang terpenting pada saat ini adalah Xiaoyan telah berhasil melewati bencana dewa ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas lega sebelum akhirnya Xiaoyan menangkupkan tangannya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin berterima kasih kepada senior Senior telah mengajari Xiaoyan atas apa yang harus Xiaoyan pelajari Selain itu Xiaoyan juga ingin berterima kasih atas semua belas kasih dari senior Mendengar hal tersebut suara dari dewa kematian kembali terdengar ketika ia berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu mengucapkan terima kasih Yang terpenting pada saat ini adalah Xiaoyan telah memahami semuanya dan itu sudah telah cukup Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kelapanya Dan Xiaoyan pada saat ini kembali menghala nafas lega Xiaoyan berpikir bahwa teknik yang diajari oleh dewa kematian ini benar-benar sangat bagus Dengan Xiaoyan yang menemukan satu saja titik kelemahan dari Origin Qi Xiaoyan telah bisa melesatkan serangan yang begitu kuat Jika Xiaoyan di masa depan bisa menemukan banyak kelemahan dari Origin Qi sekitar dan menariknya menjadi serangan Dengan begitu maka meskipun Xiaoyan hanya menggunakan tinju api fearless serangan tersebut benar-benar akan semakin dahsyat Namun meskipun begitu untuk bisa menembus kelemahan dari sumber energi di sekitar Xiaoyan masih membutuhkan penggunaan dari mata dewa Terlebih lagi penggunaan dan konsumsi Origin dewa atas mata dewa ini juga sangat besar Xiaoyan benar-benar harus memiliki kekuatan yang kuat dan Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bersemangat Terlebih lagi karena bencana dewa ini juga telah selesai Maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan mendapatkan banyak manfaat Pada akhirnya setelah semua ini berlalu sosok Xiaoyan kembali ke posisi semula ketika Xiaoyan duduk bersilah di danau Perlahan Xiaoyan membuka matanya dan pada saat yang bersamaan Tubuh Xiaoyan pada saat ini telah mencapai total bintang 50.000 bintang Bintang-bintang ini meledak terang di lautan bintang Xiaoyan dan cahaya dari dogat bintang 3 pada saat ini benar-benar melonjak Kekuatan Xiaoyan pada akhirnya sekali lagi telah mencapai langkah maju yang sangat besar Dengan 50.000 bintang di dalam tubuhnya perasaan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat senang Pada saat ini total lautan bintang Xiaoyan setara dengan 100.000 bintang Dengan begitu maka kekuatan Xiaoyan juga dapat dikatakan bisa meningkat 2 kali lipat Terlebih lagi dengan fondasi lautan bintang tingkat surgawi Fondasi Xiaoyan ini benar-benar jauh lebih kuat daripada dogat biasanya Perbandingan latar belakang ini benar-benar akan mempengaruhi pertarungan Xiaoyan di masa depan Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera pergi Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan melihat cahaya yang datang dari bawah yang menarik perhatiannya Xiaoyan pada akhirnya kembali tenggelam menuju ke dasar danau Pada saat ini Xiaoyan terkejut menemukan banyak simbol yang memiliki cahaya yang redup Simbol-simbol ini tergeletak di dataran yang seperti batu yang sangat datar Xiaoyan pun memperhatikan simbol-simbol yang pada saat ini totalnya berjumlah 9 buah Xiaoyan juga melihat adanya simbol yang berukirkan seperti ukiran api Xiaoyan pada akhirnya memiliki fikiran mungkinkah ini adalah informasi yang mencatat mengenai jantung api Bersamaan dengan Xiaoyan yang menurutkan kening pada saat ini Xiaoyan juga melihat sesosok simbol yang memiliki tampilan yang berbeda Simbol ini terlihat agak aneh dan hampir terlihat seperti wajah manusia yang terdistorsi Xiaoyan pun segera mengelurkan telapak tangannya dan pada saat ini segera menyentuh batu simbol wajah aneh tersebut Begitu Xiaoyan menyentuh simbol tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak menemukan adanya sesuatu keanehan Xiaoyan awalnya mengira sesuatu akan terjadi ketika Xiaoyan menyentuh simbol ini Xiaoyan pun merenung sejenak dan pada saat ini banyak pemikiran di dalam benak Xiaoyan Tetapi setelah berulang kali memikirkan mengenai hal ini Xiaoyan tidak menemukan sesuatu yang aneh di sekitar sini Akhirnya Xiaoyan hanya merekam kesembilan pola yang pada saat ini dilihat oleh Xiaoyan sebelum akhirnya Xiaoyan segera meninggalkan dasar danau Singkat cerita pada akhirnya Xiaoyan benar-benar telah berhasil keluar dari danau tanpa halangan sedikitpun Saat Xiaoyan muncul semua orang dari aliansi dosian pada saat ini benar-benar menghala nafas lega Semua orang tampak bersemangat karena Yang Mulia Xiaofeng pada saat ini baik-baik saja Bai Ling dan Jiye juga menghala nafas dan pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya apakah Yang Mulia Xiaofeng baik-baik saja Xiaoyan pun mengaruh kelapanya sambil tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia benar-benar ingin meminta maaf Ia benar-benar lupa untuk melaporkan bahwa ia dalam kondisi aman pada saat sebelumnya Bai Ling dan Jiye pada saat ini hanya tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Wucuan juga tentu saja melihat kehadiran dari Xiaoyan Wucuan segera berkata akhirnya Yang Mulia telah keluar Sebaiknya pada saat ini mereka pergi karena sepertinya misi mereka pada saat ini sudah selesai Xiaoyan pun seketika menoleh menatap ke arah Wucuan yang baru saja berbicara kepada Xiaoyan Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan Wucuan pada saat ini segera melambaikan tangannya Memimpin orang-orang dari istana 10 ribu iblis untuk bergegas pergi Xiaoyan juga pada saat ini hanya terdiam menatap ke arah orang-orang dari anggota 10 ribu iblis yang bergegas pergi Xiaoyan hanya menatap ke arah peri racun yang pada saat ini berpakaian putih Berdasarkan intuisinya Xiaoyan pada saat ini yakin bahwa sosok ini adalah sosok dari dokter peri kecil Pada akhirnya setelah jeda sebentar Xiaoyan kembali menarik pandangannya dari dokter peri kecil Sebelum akhirnya mengeluarkan sumber energi berkilau 6 warna Xiaoyan berkata kepada semua anggotanya bahwa ada lebih dari 2 ribu sumber energi berkilau 6 warna disini Dengan begitu maka mereka akan membaginya secara merata diantara semua orang Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut bercampur dengan rasa bahagia mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Xiaofeng Bagaimanapun kebanyakan diantara mereka pada saat sebelumnya tidak mengalami pertempuran yang sangat intens Namun pada akhirnya saat ini mereka benar-benar mendapatkan sumber energi yang berlimpah Semua orang pada akhirnya kembali merasa sangat hormat kepada Yang Mulia Xiaofeng Di tengah-tengah kegembiraan ini Bailing pada akhirnya segera memberikan sebuah berita kepada Xiaoyan Bailing berkata bahwa mereka telah menerima perintah pertemuan dan itu diperintahkan oleh Yang Mulia Lenghuai Yang Mulia Lenghuai surga ke-6 memerintahkan mereka untuk segera pergi lebih dalam lagi Namun sebelum itu mereka harus berkumpul menyusun rencana sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan Xiaoyan pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Bailing Xiaoyan berpikir bahwa mereka pada saat ini memang perlu masuk ke bagian terdalam dari tempat ini Dengan begitu Xiaoyan juga menyadari bahwa akan ada semakin banyak permasalahan di dalam Mereka perlu menyusun rencana dan memanfaatkan semua pasukan yang ada untuk mengeksplorasi tempat ini Pada akhirnya Xiaoyan pun segera memerintahkan semua orang untuk bersiap dan setelah beberapa saat Ketika semua orang siap Xiaoyan segera memimpin Bailing dan Xiaoling untuk segera bergegas menuju ke titik pertemuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!